Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Seperti Enjoy Channel ada berita yang perlu Kita bahas kali ini mengenai Perkembangan kasus tes PCR Yang awalnya Itu ada temuan dari Ex-ILPHI Ada dugaan keterlibatan Luhut Dan Erick Thohir terkait bisnis PCR Dan kemudian kasus itu berlanjut sampai Laporan ke polisi dan KPK Seperti yang dilakukan oleh Ketua Prodem Iwan Sumule Melaporkan Luhut Dan Erick Thohir ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 November 2021 Namun laporan Itu ditolak mungkin karena Ada yang kurang Selang sehari berikutnya Iwan Sumule melaporkan kembali Erick Thohir dan Luhut Bin Sar ke Polda Metro Jaya Dan ini ditintak lanjuti oleh Pihak kepolisian Kemarin hari Senin tanggal 29 November ini polisi Memeriksa Iwan Sumule untuk dimintai keterangan terkait Laporan tersebut Jadi laporan yang dilakukan oleh Iwan Sumule Ini adalah bukti Ini adalah bukti bahwa Iwan Sumule ini ikut mengawasi terkait kebijakan-kebijakan publik Kalau kebijakan itu ada penyelewengan Oleh karena itu Iwan Sumule melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya Dan tentunya pihak Polda menintai lanjuti terkait laporan itu Karena sudah diterima laporan itu Tinggal kita lihat perkembangannya Bagaimana kasus ini di Polda Metro Jaya Nah teman-teman selain Iwan Sumule Juga ada auditor rakyat yang ingin mengaudit Terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus PCR tersebut Dimana perusahaan ini Lut Bin Sar dan Erick Thohir di sana Ini luar biasa teman-teman Ada auditor rakyat yang ingin mengaudit terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus PCR Karena bagaimanapun juga ini kasus sudah tersiar beritanya Dan banyak orang yang menanggapi terkait bisnis PCR tersebut Apakah ada istilah jeruk makan jeruk Dimana dia yang membuat kebijakan Tetapi dia juga yang bermain di dalamnya melakukan bisnis terkait PCR Oleh karena itu auditor rakyat ini menerima tantangan dari Lut Bin Sar Panjaitan Karena Luhut mengatakan daripada ramai-ramai silakan diaudit perusahaan yang terlibat di kasus PCR Ini Luhut mempersilahkan teman-teman Kalau ada yang melakukan audit Dan disambutlah audit ini oleh auditor rakyat yang bisa atau mau melakukan audit terkait perusahaan yang terlibat Dan pihak Luhut tidak usah membayar Biar disediakan oleh auditor rakyat yang melakukan audit terkait perusahaan yang terlibat bisnis PCR Ini luar biasa teman-teman Nah terkait itu coba kita lihat beritanya Auditor rakyat yang siap melakukan audit terkait perusahaan Yang di dalamnya ada Luhut Bin Sar Panjaitan Kita ambil berita teman-teman dari CNN Indonesia Politikus Gerindra ke Luhut Kapan kami bisa audit soal tes PCR? Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menyatakan siap mengaudit PT Genomeric Solidaritas Indonesia GSI salah satu perusahaan penyedia tes Polymerize Chain Reaction atau PCR dalam mendeteksi COVID-19 Diketahui PT GSI diduga terkait dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan lewat PT Toba Bumi Energi Dan Menteri BUMN Erick Tohir melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri yang dipimpin Boyi Tohir Kami menyebut diri sebagai Auditor Rakyat Kami bersama dengan Kantor Angkutan Publik, KAP Yang sudah bersedia untuk kami tunjuk Dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut Tanpa mengeluarkan uang sepeserpun Kantor akuntan publiknya akan kami sediakan Ujar salah satu perwakilan kaukus Masyarakat Sipil Fere Julian Tono Dalam konferensi PES Senin 29 November 2021 Jadi kalau kita lihat teman-teman Fere Julian Tono ini aktivis atau Politikus dari Partai Gerindra Ini mau menyediakan auditor independen Auditor rakyat untuk mengusut dugaan Terkait bisnis PCR di perusahaan yang Di dalamnya ada Luhut maupun Erick Tohir Yang saya khawatirkan teman-teman Jangan-jangan nanti ditekan oleh pihak Partai Gerindra sendiri Seperti yang terjadi di Vatrizon Ketika Vatrizon kritis mengkritik pemerintah Ini malah ditegur oleh pihak Partai Gerindra Oleh Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto Nah jangan-jangan Fere Julian Tono nanti juga begitu Ketika nanti sudah terlalu vokal kepada pemerintah Akan ditegur oleh pihak Partai Gerindra Partainya sendiri Jangan-jangan kita khawatir seperti itu teman-teman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan Audit ini penting dilakukan agar masyarakat Bisa mendapatkan transparansi terkait sepak terjang PT GSI Dalam menjalankan bisnis tes PCR Selain itu audit juga untuk mengurai Dugaan keterlibatan dua pejabat tersebut Dalam bisnis tes PCR ini Menurutnya Luhut dan Erick Selaku pejabat negara Seharusnya menyerahkan bisnis tes PCR COVID-19 ini Kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Harusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara Bukan diatasi sendiri Lewat proyek-proyeknya Lewat perusahaan-perusahaannya Ini yang disayangkan teman-teman Kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut Untuk segera dalam waktu yang singkat Silahkan Pak Luhut sampaikan ke kami Kapan kami bisa segera melakukan audit Terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut Ujarnya Dugaan bahwa Luhut dan Erick Tohil Terlibat bisnis PCR Pertama kali diungkap oleh Ex-Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto Edy menyebut Keterlibatan Luhut lewat PT Toba Bumi Energi Dan PT Toba Sejahtera Anak PT TBS Energi Utama TPK Toba Sedangkan Erick diduga terlibat Lewat layasan Adaro Bangun Negeri Yang berkaitan dengan PT Adaro Energi TPK Adaro Perusahaan itu dimimpin oleh Saudara Erick Boy Tohil Jadi masih saudara teman-teman Perusahaan yang melakukan Bisnis PCR itu Luhut mengklaim tidak pernah mengambil untung Dalam bisnis tes PCR PT GSI Luhut juga mengklaim PT GSI didirikan Bukan untuk mencari profit Melainkan untuk membantu penyediaan tes COVID-19 Sekala besar Politikus Partai Golkar itu mengaku Siap diaudit terkait tudingan Keterlibatan bisnis tes PCR Yang paling gampang kita tidak usah marah-marah Audit saja Siap banget diaudit Kata Luhut dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV yang tayang Jumat 12 November 2021 Menikupul Hukam Mahfud MD juga mempersilahkan Para pihak yang mau melakukan audit Terkait dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Dalam bisnis tes PCR PT GSI Mahfud mengatakan Masyarakat berhak mengkritik dugaan tersebut Silahkan terus diteliti Ditung dan diaudit Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi Nanti akan terlihat kebenarannya Kata Mahfud dalam keterangan tertulis Minggu 14 November 2021 Nah itu teman-teman Terkait bisnis PCR yang diduga Terlipat di dalamnya adalah Luhut Bin Sar Panjaitan dan Erick Tohir Kalau kita melihat masalah ini teman-teman Memang harus segera diselidiki Kalau ternyata disana ada unsur tindak pidana Tindak pidananya apa? Ya korupsi, kolosi, nepotisme Jadi ada faktor kolosinya, nepotismenya Ini yang perlu diaudit Karena itu auditor rakyat ini siap mengaudit Terkait perusahaan yang terlibat dalam Bisnis PCR Nah ini luar biasa teman-teman Auditor rakyat ini segera bergerak Segera mengaudit Dan ini tentunya harus dapat persetujuan juga Dari Luhut Bin Sar Panjaitan Bahkan kemarin ada beritanya Pak Novel Baswedan Mantan pegawai KPK ini juga siap Untuk melakukan audit perusahaan milik Luhut Bin Sar Panjaitan Dan ada kaitannya dengan Erick Tohir Jadi ini teman-teman yang menjadi perhatian publik Dan memang harus segera diaudit Agar rakyat ini tahu Dan rakyat memang butuh kepastian Sebenarnya perusahaan itu terlibat atau tidak Dalam pengadaan tes PCR Karena di luar sana sudah Kabarnya ini cukup besar Bahwa dua perusahaan ini terlibat dalam bisnis PCR Yang didalamnya ada Erick Tohir Maupun ada Luhut Bin Sar Panjaitan Dan ini juga mendapatkan tanggapan Respon dari Mahfud MD Silahkan masyarakat Atau siapa yang punya kewanangan Untuk melakukan audit Silahkan diaudit Agar ada kepastian Nah itu teman-teman Terkait bisnis PCR Dan mudah-mudahan ada tindak lanjutnya Walaupun sampai sekarang Kita belum melihat perkembangan di KPK KPK belum melakukan pemanggilan Kepada pihak Luhut Maupun pihak Erick Tohir Terkait laporan yang masuk Bisnis PCR ini Dan kalau kita lihat di Polda Metro Jaya ini sudah melakukan Pemanggilan terhadap Ketua Prodem Untuk dimintai keterangan Terkait laporan Dugaan Keterlibatan Luhut dan Erick Tohir Dari kasus PCR ini Jadi ini selangkah lebih maju Di Polda Metro Jaya Tetapi di KPK belum ada Perkembangan yang cukup signifikan Teman-teman Karena itu kita dorong KPK untuk segera melakukan Penyelidikan terkait kasus ini Jangan sampai kalah dengan Auditor rakyat Yang siap melakukan audit Terkait perusahaan Luhut Dan perusahaan yang di dalamnya Ada Pak Erick Tohir Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Suhasil selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih